Halo teman-teman aku Aris, selamat datang kembali di channel Kora Riff dan Ikan Yes Loud. Dalam video kali ini saya akan mereview tentang Angel Melati. Si cantik hitam ini dengan nama International Black Velvet Angel Fish dengan nama Latin Chitodontoplus Melanosoma. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa klik subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Thank you. Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Oke teman-teman, untuk Angel Melati ini tergolong Angel yang agak rewel ya. Jadi seperti biasa, bagi Ikan Yes Loud, saya sarankan kepada teman-teman untuk sebelumnya di karantina terlebih dahulu ya. Untuk apa namanya, videonya ada di playlist saya, itu tentang pengobatan Ikan Yes Loud. Bisa di klik di situ ya, white spot, pencegahan bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, Angel Melati ini mempunyai kebutuhan untuk parameter airnya ya. Kadar garam 1023-1026, pH 8.1-8.4, KH 8-12, untuk suhu 26-29. Untuk level pemeliharaannya dia moderate ya, jadi sedang, tidak terlalu susah, juga tidak terlalu mudah, jadi sedang ya. Kemudian untuk temperamennya dia semi-agresif, warnanya seperti terlihat yaitu didominasi warna hitam dan ada garis kuning ya. Kemudian untuk juvenile, itu ada semacam selain hitam dan kuning, dia ada garis di sebelah kepalanya, dekat kepalanya gitu ya. Kemudian untuk dietnya dia omnivora, bisa memakan jenis tumbuhan, alga, dan juga jenis pelet daging ya, pelet yang mengandung daging ya. Kemudian untuk reef compatible, dia with caution, jadi with caution itu istilahnya, dia bisa saja menip coral atau mencicipi coral ya, jadi agak diawasi ya. Jadi kalau kita mau pelihara ini dengan lingkungan reef atau dengan reef di dalam reef tank yang ada coralnya, kita harus lebih hati-hati ya. Jadi dia ini terlebih dahulu, si angel ini harus di karantina dan diberi makan pelet supaya dia terbiasa dengan makan pelet, jadi dia tidak mengganggu coral. Kemudian untuk asalnya Indonesia ya, perairan samudera pasifik dan samudera India, jadi daerah Indonesia ya, ini angel melati. Dan kemudian untuk minimum tank size-nya yaitu 125 galon ya, jadi harus cukup besar ya, kalau kita ingin membiara jenis angel melati ini. Dengan warna yang cukup cantik ya, hitam dengan garis di ekornya kuning. Kemudian untuk saran dietnya, saya anjurkan hikari marine seaweed ya, untuk memulai supaya dia makan ya, makan pelet. Jadi ikan ini agak-agak sisa ya, kemudian bisa dicampur dengan hikari marine seaweed ya, jadi ikan ini biasanya kita dapat ukuran agak besar ya, ukuran adult atau dewasa. Jadi bisa dicampur dengan hikari marine seaweed tadi, dicampur dengan hikari marine seaweed ya. Banyak ya, tersedia di tukopedia, silahkan untuk di browsing di tukopedia, banyak tersedia kok. Oke teman-teman, ini adalah sekian review tentang angel melati. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya, saya ucapkan, terima kasih. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya.